Intro Media sosial Twitter dihebohkan dengan narasi bahwa tidak ada kasus COVID-19 di Inggris saat gelaran final Euro 2020. Akun Twitter Edvard Lizon mencuit informasi tersebut pada 12 Juli 2021. Benarkah tidak ada kasus COVID-19 saat final Euro 2020 di London? Dari hasil penuturan tim Cek Fakta Medcom, faktanya saat gelaran Euro 2020 justru kasus COVID-19 di Inggris meningkat. Dikutip dari situs resmi Corona Inggris, tren peningkatan kasus dalam sepekan terakhir mencapai 43,3 persen. Data yang dihimpun pada periode 12 hingga 18 Juli 2021 mencatat total kasus lebih dari 317 ribu infeksi. Sementara sepekan sebelumnya, total kasus hanya mencapai 221 ribu kasus. Tercatat terjadi penambahan hingga 95 ribu infeksi dari pekan sebelumnya. Tren peningkatan kematian juga meningkat dalam sepekan terakhir. Pada periode 12 hingga 18 Juli 2021, Inggris mencatat total kematian mencapai 283 jiwa. Angka ini meningkat hingga 80 kasus dari pekan sebelumnya yang berjumlah 203 jiwa. Kesimpulannya, klaim bahwa tidak ada kasus COVID-19 saat final Euro 2020 di London adalah salah. Faktanya, saat gelaran Euro 2020, justru kasus COVID-19 di Inggris meningkat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.